Iya, selamat datang di channel gua, Tomi Kaganangan. Terima kasih buat nonton video gua ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like di bawah. Karena itu sangat gua butuhkan. Hari ini gua pengen review tentang film Pangeran Antasari. Diproduksi sama pemerintah Kalimantan Selatan. Wow, ini omong-omong. Dengar-dengar, katanya menelan dana yang lumayan. Fantastis! Sampai 2,6 miliar. Kaget, kaget. Aduh, mahal banget, banyak banget duitnya. Pemain-pemainnya itu, itu gabungan antara artis lokal sama artis ibu kota. Percampuran pemain antara yang lokal sama artis ibu kota. Di sana ada Bang Egi Padli yang memain sebagai Pangeran Antasari. Ada juga Kaya Maria Putri yang berperan sebagai istri dari Pangeran Hidayatullah. Bahkan lo tau, kemarin sempat open casting besar-besar di Banjarmasi. Atau gua gak ikut ya? Kalo gua ikut, gua yakin. Pasti gak kepilih. Dan ada satu lagi info yang lebih penting. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan pun ikut berpartisipasi dalam film ini. Wow. Wow. Dan sekali lagi gua bilang, wow. It's cool. Buat kalian yang udah nonton, gua ucapin thanks banget. Tapi bagi kalian yang belum nonton, gua sarain lu langsung nonton deh. Sony Film tuh sejarah banget. Buat lo yang belum tau, atau sama sekali gak tau tentang Pangeran Antasari, ini bagus men. Sejarah banget. Buat lo semua yang sayang kuota, mendingan lo cari Voivy gratis dulu deh. Sony Film tuh durasinya hampir 2 jam. Kalo lo pake kuota sendiri, wah bisa jebol tuh kuota. Oke sekarang gua langsung bahas ke langsung review tentang filmnya. Pertama, pas denger Pangeran Antasari akan dibikin film, first impression gua tuh gua suka banget. Gua udah lama banget menanti-nantikan ini film. Dan akhirnya terwujud juga. Alhamdulillah sih agak kurang untuk adegan fight-fightnya, untuk adegan scene perangnya. Ini semua terwujud karena film Kalimantan Selatan. Tapi ada sedikit hal yang mengganjal buat gua. Untuk cerita, ini udah oke. Sebenernya sih masih banyak banget yang bisa diangkat dari film Pangeran Antasari. Karena di dalam filmnya ini sendiri, mungkin harapan gua untuknya ke depan, yang kedua, yang keberapapun, atau bikin film Pangeran yang lain, mesti lebih banyak untuk scene-scene perangnya. Sendiri gua suka fight. Lanjut untuk lokasi. Untuk lokasi sendiri, gua rasanya udah keren banget. Sebenernya Kalimantan Selatan ini, masih banyak banget yang masih bisa di-explore. Pantai, hutan, semuanya masih punya. Karena di sana masih nature banget. Contoh, sama kayak yang di film Pangeran Antasari ini. Shot dari lokasi, itu semuanya keren. Dan gua salut buat itu. Menurut gua untuk artnya itu harus ditambah. Karena sebenernya untuk film atau teater, apapun itu, tergantung sama art. Jadi kalau art bisa memenang it, lokasi menjadi sesuatu. Itu menjadi nilai plus buat peloternya. Dan untuk shoot, atau pengambilan gambarnya. Ini udah good banget. Dari scene-scene perangnya, itu buat gua, gua rasa udah cukup. Scene fighting-nya, itu juga udah cukup banget. Bahkan untuk di opening, masih ada drone kamera. Wow, itu gua suka banget. Gua suka gaya lo. Oke, itu review dari gua. Tomika Ganangan. Ini tuh udah sukses banget. Udah bagus banget. Dan ini bisa menjadi acuan untuk para orang-orang karsel. Ada orang Kalimantan Selatan dan orang Banjar masing. Mulai sekarang, kalian harus belajar acting. Karena penfrof Kalimantan Selatan tuh udah mendukung banget. Buat kalian-kalian yang punya bakat di bidang seni. Dan gua harap untuk penfrof Kalimantan Selatan, next-nya, kalo bikin film-film lagi pangeran-pangeran yang dari Banjar. Entah kesultanan Banjar, entah apa. Dan gua rasa itu udah keren. Karena orang Banjar masing sendiri udah keren. Appreciate banget buat film-film dari Banjar sendiri. Oke, gua akan kasih lu trailernya. Habis dari video gua. Dan kalo lu mau liat film full-nya, lu bisa liat di description gua. Thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Kalo ada kesalahan, jangan lupa di komen ya. Haram menyerah, wajah sampai ke putih. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya. Ya! Syarah! Syarah! Orang banjar itu Membari muarbanan Kada pernah memberi hati Kecuali Sikap Dalas Balangsar Dada Menyarah Kada Wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks